Pemirsa Indonesia resmi menerima Estafet Ketua ASEAN dari Kamboja. Mandat sebagai Ketua ASEAN 2023 itu diserahkan Perdana Menteri Kamboja ke Presiden Jokowi Dodo. Indonesia menerima Estafet Ketua ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023 pada upacara penutupan KTT ASEAN di Penompen, Kamboja. Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN. Usai Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. ASEAN harus menjadi kawasan yang berhubung dan kawasan untuk kawasan yang stabilitas dunia. Konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi kawasan yang berhubung. ASEAN harus menjadi kawasan yang berhubung.